Intro Selebritas Sandra Dewi dan juga istri Harfi Muis tersangka korupsi kasus Tata Niaga Timah masih menjadi pemeriksaan di Kejaksaan Agung Saudara, hari ini adalah panggilan kedua bagi saksi Sandra Dewi di kasus korupsi Tata Niaga Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Timah tahun 2015-2022 berbeda dari pemeriksaan pertama bulan April lalu dimana Sandra Dewi datang dari pintu depan dan menyapa wartawan Kali ini, Sandra Dewi diam-diam sudah tiba di ruang pemeriksaan dan hadir lebih awal dari agenda pemeriksaan pukul 9 pagi Tak hanya memeriksa Sandra Dewi, Kejaksaan Agung juga memeriksa Crazy Rich Peak Helena Lim yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Timah Dengan tangan terburgo, Helena Lim membawa sebuah tas kuning dan masuk ke gedung kejago Hari ini Kejaksaan Agung kembali memeriksa selebritas Sandra Dewi untuk mendalami aliran dana korupsi Tata Niaga Izin Timah Izin Tamang Timah yang menyeret nama suaminya Harvey Mui sebagai tersangka Apa saja yang digali penyidik dari Sandra Dewi hingga memerlukan pemanggilan kedua Kita bahas saudara bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi dan juga koordinasi divisi korupsi politik ICW EG Prima Yoga nanti akan bergabung bersama kita sore hari ini Selamat petang Bu Yenti Selamat petang Mas Ibrahim Baik Bu Yenti untuk pemeriksaan kedua kalinya bagi Sandra Dewi ini Menurut Anda kira-kira arahnya kemana ini Bu? Arahnya tentu sejak awal ya ke TPPU ya Dan ini harusnya didorong ya Semua korupsi itu ya yang telah terjadi dan terungkapnya itu bukan baru sehari Tapi sudah beberapa lama itu pasti ada TPPU-nya Ini yang kita dorong baik KPK, Kejaksaan Agung maupun Polisi Ini pasti TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang Dan berkaitan dengan Sandra Dewi ini kan kaitannya dengan suaminya Artinya apa? Ini arahnya adalah aliran dari ketersangkaan suaminya Yang korupsi tadi, yang tidak sangkakan korupsi Itu alirannya kemana saja Dan tentu saja ke siapa saja dalam hal ini Sedang diperiksa adalah istrinya Bisa jadi nanti dari Harvey ini kemana-mana yang lain juga bisa jadi Jadi memang TPPU itu adalah TPPU aktif adalah orang yang melakukan korupsi atau kejahatan ekonomi Kemudian dia mengalirkan Dalam hal ini kemungkinannya, sangkanya adalah Harvey Mu'nis mengalirkan itu namanya TPPU aktif Dan kemudian siapapun yang menerima aliran dari Harvey itu adalah TPPU pasif Nah dalam hal ini kan tentu saja ya kalau namanya korupsi itu kan selalu digeledah, disita gitu kan Nah itu nanti tapi kalau ada TPPU selain digeledah, disita dan kemudian diperiksa yang lain itu pasti akan muncul TPPU-nya Ya itu dalam hal ini kan dugaannya kan kasat mata ya Terang-terangan gitu artinya lifestyle istrinya juga luar biasa seperti itu gitu ya Ya memang belum tentu semuanya Ya betul belum tentu semuanya Tetapi paling tidak karena kan kita melihat sangat luar biasa ya Istrinya ini padahal kita tahu kan apa ya itu semua adalah hasil dari istrinya sendiri sebagai selebritas kan Belum tentu juga maka oleh karenanya kejaksaan agung dalam haram menyikta harta kekayaan Karena ini suami istri, tapi harus diminta keterangannya untuk istrinya itu Jangan sampai istrinya itu juga memang menerima dan dengan sangat sadar kemudian membelanjakan gitu Oke baik, soal arahnya kemungkinan besar ke arah TPPU Kita juga sudah bergabung dengan peneliti CEWE Egy Prima Yoga Selamat petang Mas Egy Selamat malam Mas Baik, Mas Egy apa yang Anda lihat dari kasus case building ini soal tata niaga tima Saat ini 21 tersangka Apakah bisa berhenti di sini atau ada pengembangan lain termasuk siapa pemberi perintah HM ini? Mas Egy menurut Anda Ya betul Mas Jadi sejak awal kami mendukung penuh penuntasan kasus ini Jadi itu juga termasuk perluasan tersangka Tidak hanya kepada orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka Tapi juga tersangka lainnya Nah ini yang saya rasa harus kita dukung penuh kejaksaan dalam menyelesaikannya Dan aktornya saya rasa juga harus ditelusuri Tidak hanya pada aktor bisnis Tapi barangkali ada aktor lain Entah itu aparat agak hukum Entah itu juga aktor pemerintah Kita tidak tahu Tapi yang pasti itu harus ditelusuri lebih jauh Jadi itu penting bagi saya terutama Dan yang kedua juga hal lain adalah Jangan sampai ketika para tersangka ini juga sudah diproses secara hukum Lalu ada para penggantinya dalam tanda kutip Mereka adalah orang-orang yang pada akhirnya nanti akan berbuat sama Dengan mereka yang sudah diproses secara hukum Jadi disini tata kelola pertambangannya harus kita lihat lagi Dan harus diperhatikan secara serius Jangan sampai pemberian izin dan sebagainya Itu tidak dilakukan secara patut Tapi menurut Anda kenapa soal dalang utama ini belum juga diungkap? Apa yang jadi penyebabnya menurut Anda? Ya itu yang harus kita juga dorong kepada kejaksaan agung Jangan sampai mereka ragu untuk menelusuri aktor utamanya Barangkali di aktor tersangkanya sudah ada aktor utama Yang sekarang sudah ditetapkan Tapi barangkali juga ada aktor utama yang lain Kita tidak tahu Jadi kejaksaan jangan sampai ragu Jangan sampai tebang pilih Kita harus menentaskan kasus ini secara patut Bu Yenti, soal TPPU Siapa yang bisa dijerat? Tadi kan ada singgung, ada aktif, ada pasif Kemudian Dirdik Jampisus juga menyinggung Soal keluarga, orang terdekat Bisa saja dijerat, Bu Yenti? Ya, jadi kan gini Tersangkanya kan 21 orang ya 21 orang itu kalau memang tersangkanya Itu 21 terlibat korupsinya Yang mungkin nanti juga harus dikembangkan Seperti dari ICW tadi Misalnya siapa sih yang menjaga sampai baru sekarang ketahuan Itu kan pasti ada yang backingnya siapa Atau beneficial ownershipnya siapa Selama ini Itu yang harus kita lihat Supaya kita tahu nantinya Siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap Tata niaga perizinan timah Pada PT Timah ini Dan kemudian berkaitan dengan TPPU-nya Yang 21 itu termasuk ini kan Harfi Mois Kalau 21 ini Mengalirkan kemanapun Termasuk Helena Nah kemanapun Itu mereka aktif Artinya apa? Yang ada TPPU itu bukan hanya Mois saja gitu Jadi kita juga harus Jangan tebang pilih Dan nanti baru Yang menerima juga Siapa saja Dari 21 20 orang ya dikurangi ini Itu yang menerima siapa Jadi bukan hanya Pasangannya Pak Harfi Mois saja Atau keluarganya Harfi Mois saja Tapi yang lain juga Harusnya seperti itu menerapkan TPPU pasifnya TPPU pasif itu Siapapun yang menerima Dan tadi Saya dengar ya Penyampaiannya tadi Kejaksaan Agung sedang hati-hati Terhadap Harta kekayaan yang Yang diperiksa Yang dimiliki Atau Di dalam Apa ya Di dalam Sandal Dewi Jadi ini bakal diklarifikasi Bu Yenti Misalkan mana Harta yang didapat Dari pribadi Atau harta dari suaminya Terkait dengan kasus ini Seperti itu Bu Yenti Iya Jadi kalau korupsi saja Penyitaan korupsi saja Itu Misalnya korupsi Tidak ada TPPU saja Tersangka korupsi itu Akan ditanya tentang Harta kekayaan Dia dan keluarganya Itu Dasar Dasar Pendalaman Untuk korupsi Apalagi ada TPPU Itu akan TPPU berarti kan Bukan hanya korupsi Dari HP juga mengalir Dan yang diperiksa Adalah yang menerima aliran Nah saya ingin menyampaikan Bahwa orang yang menerima Aliran dana itu Tidak hanya harus tahu Undang-undang tidak mengatakan itu Mengetah Barang siapa Menerima dan mengetahui Atau Patut menduga Bahwa yang diterima itu Berasal dari hasil kejahatan Sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Artinya apa Yang menerima Jangan ditanya Harus tahu saja Tetapi juga Dinilai oleh penegak hukum Bahwa dia itu Sebetulnya patut menduga Itu namanya Heftisen Tuno Itu yang namanya Kalau dia sudah Patut menduga Ini janggal Kalau suaminya tiba-tiba Seperti ini dan sebagainya Tapi Tidak peduli Dan tetap aja melakukan Ya dia kena Kata-kata tidak peduli Itu sesuai Tak perlu pengakuan Tidak perlu pengakuan Dari penerima Ini bisa dijerat Bu Yenti Ya Kalau ngaku kan Belum tentu juga Dia ngaku kan Belum tentu ngaku Karena pengakuan kan terakhir Dan ini saksi kan Artinya gini Nanti penyidik itu Menilai Menilai Dia menilai Menyidik Menyelidik Dan menyidik Dan menilai Harta ini Yang pada si istrinya ini Apakah memang Memang istrinya Tidak patut menduga Bahwa Menurut istrinya Kelir-kelir saja Atau maka seharusnya Istrinya itu sudah Turiga Jadi harus gitu Dan gini Saya ingin mengingatkan Agar kita itu Menegakkan hukum itu Equality before the law Dulu waktu Kasusnya Kasusnya Bank Citibank Istrinya Malinda Suaminya Malinda Itu kenal Pasal 5 Jadi Jangan kita ini Kemudian Tidak Tidak patuh ya Pada asas yang ada Bahwa hukum itu Sama diterapkan Dalam hal ini Siapapun yang menerima Dan Mereka itu patut Menduga Ini soal progres TPPU Bagaimana Apakah Seterbuka Kasus korupsi Yang saat ini Tengah diusutnya Nanti kita akan bahas juga Mas Egi Bu Yenti Tetap bersama kami Di Kompas Petang Selebritas Sandra Dewi Masih diperiksa Di Kejagung Hingga sore hari ini Kami akan ajak Anda Langsung menuju Ke Kejagung Ada Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia Triksi Bagaimana Perkembangan terkini Terkait pemeriksaan Sandra Dewi Saat ini Ya Ibrahim Informasi terakhir Yang tadi kami Dapatkan dari Kejagung Adalah Masih diperiksa Nampaknya ini cukup Panjang Dan juga cukup Dalam Yang dilakukan pemeriksaan Ataupun juga Yang dikulik Dari Sandra Dewi Tadi kalau kami Kami juga mengkonfirmasi Bahwa ada Sejumlah dokumen Yang dibawa Untuk kemudian Dipertanyakan Atau mungkin Ini adalah bukti-bukti Yang dibawa Untuk bisa Meklarifikasi Maupun juga Mencocokkan Terkait dengan Aset-aset Yang dinilai Tidak wajar Maupun juga Keterkaitan Sandra Dewi Terhadap aliran dana Dari Harve Moi Termasuk juga Dari TPPU Karena kita tahu Harve Moi ini Juga bukan hanya Dari tersangka Dugaan korupsi saja Tapi juga Dikenakan Sebagai tersangka Tindak pidana pencucian uang Jadi kalau saat ini Situasinya Ibrahim Masih penunggu Sandra Dewi Akan keluar Dari Kejaksaan Agung Untuk kemudian Selesai Dari pemeriksaan Jadi kita akan nantikan Saat ini sedang bersiap-siap Ibrahim dan juga saudara Karena nanti juga Di Purwokerto Atau Jawa Tengah Akan ada press conference Terkait dengan Perkembangan Pemeriksaan Maupun juga Perkembangan Dari update Yang didapatkan Atau fakta-fakta terbaru Yang didapatkan Dari pemeriksaan Pada hari ini Baik dari Sandra Dewi Maupun juga Dari Helena Lim Dan juga Ada kemungkinan-kemungkinan Terkait dengan Penyitaan aset Karena kalau tadi Kami mendapatkan informasi Dari pihak Kejaksaan Agung Bahwa ada aset lagi Yang disita Oleh pihak Kejaksaan Agung Tapi memang Belum disampaikan Secara detail Apa Punya siapa Dan dimana Aset tersebut Dilakukan penyitaan Tapi yang jelas Perkembangan ini Masih didalami Dan yang perlu kita nantikan Adalah bagaimana Keterangan yang akan disampaikan Baik dari Kejaksaan Agung Sekali lagi ini penting ya Karena Kasus korupsi Biasanya berdampingan Dengan kasus pencucian uang Dalam hal ini Aset-aset Yang dimiliki Oleh Arfi Muis Sebagai tersangka Dan juga Apa namanya Istrinya perlu ditelusuri Lebih jauh Dan apakah ada kaitan Dengan kasus korupsi Yang saat ini Tengah diusut Jadi itu sekali lagi penting Dan perlu digarisbawahi juga Bahwa dalam membuktikan Tindak pidana pencucian uang Tindak pidana korupsinya Tidak perlu dibuktikan Terlebih dahulu Tindak pidana asalnya Tidak perlu dibuktikan Terlebih dahulu Jadi bisa ditelusuri Secara Apa namanya Terpisah ya Jadi itu juga harus dilakukan Jangan sampai Satu sama lain Menghampat Dan yang lebih penting lagi Saya juga setuju tadi ya Bahwa Yang ditelusuri Jangan hanya Asetnya Harvey Muis Dan juga Sandra Dewis aja Keluarganya Tapi juga tersangka-tersangka lain Karena Disini jumlah tersangkanya banyak Belum lagi Tadi saya juga dorong Ada perluasan tersangka Berangkali Itu juga harus Ditelusuri Lebih jauh Aset-asetnya Baik Bu Yenti Kalau dari penulisan TPPU ini Apakah bisa mengungkap juga Siapa yang jadi dalang Di kasus korupsi ini Bu Yenti Iya Nanti kan Mengungkap ini Pengungkapan ini kan Siapa yang menerima Sehingga Kalau yang menerima nanti Sudah berani Ditetapkan tersangka Pasal 5 Kalau saya pikir ini ya Lama itu karena apa Bukan karena penyitaannya Karena juga sangat Kasat mata Ada pembelian Ada pembelian Private jet Kemudian mobil Dan sebagainya Itu kan pasti ada Rekening dan sebagainya Siapa yang membayarkan Dan sebagainya Apakah dia Apakah istrinya Kalau istrinya Bagaimana uang itu Dari suaminya Ke istri ini Saya kira ini berkaitan dengan Bisa gak Berani gak Menetapkan tersangka Pasifnya Nah Dalam Penetapan-penetapan Tersangka yang Dikembangkan itulah Nanti yang diharapkan itu adalah Bisa terkuak lagi Kemana saja Dan dalangin Siapa kan pasti ada Itu percakapan-percakapannya Itu yang penting Jadi kadang-kadang Jangan-jangan Melokalisir Artinya tebang pilih Karena jangan-jangan Kita masyarakat Jadi curiga Kenapa ini tidak Kenapa itu saja Nah ini tidak bisa Karena Kalau kita membuka semuanya Nanti kita akan mendapatkan Dalangnya itu siapa Baik dalang itu dalam hal Korupsi tentu saja Dari korupsi Kalau mengalir itu Tentu saja ada TPPU Dan betul tadi Bersamaan Bersamaan Tidak usah terbukti terlebih dahulu Tapi bersamaan Nanti dalam satu berkas Harusnya begitu Tapi kalau ini kejaksaan agung Saya yakin Beberapa kasus selalu begini ya Selalu bersamaan gitu Dalam satu berkas Nanti mengalirnya Bergulirnya ke Pengadilan TPKOR Sudah otomatis Dengan TPPU Dan harus begitu Kalau dipisahkan Atau bahkan Nungguin Karena keburu hilang gitu Jadi Ini tantangannya adalah Berani nggak Menetapkan Siapa yang Pasal 5 Baik dari Harvey Muis Dari Helena Dari Direktur-Direktur Yang 21 orang Mengalir kemana saja Jadi bukan hanya Ke Helena Dan Muis saja Mengalirnya gitu Baik Terima kasih untuk pandangan Anda Pakar TPPU Yen Tiga Nasi Dan juga Egi Prima Yoga Dari ICW Yang menyertai soal Kasus Tata korupsi Di Timah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih